Halo semuanya, jadi disini saya bakal review jujur 100% soal JJ, JJ ini in nutshell aja ya biar nggak panjang, JJ ini adalah pasangan terbaik buat jinsi, semua konten jinsi kalau kalian ambil JJ nanti jadi sangat mudah dan kalian bisa pasangkan dengan support apapun dan kalian bisa melepaskan Verina dari ikatan bahkan konten-konten tersulit pun, mau kalian C0, mau kalian C1, bahkan kalau dengan weapon hanya level 1 langsung lihat aja clipnya ya daripada banyak ngomong-ngomong, intinya JJ ini saya sangat rekomendasi pull untuk para jinsi main saja karena, tapi selain jinsi main juga boleh sih, kalau suka ya, kalau suka silahkan tapi sangat rekomendasi, 9999999% rekomendasi, kalau kalian punya jinsi dan kalian pingin jinsi kalian main secara maksimum tanpa perina, bahkan dengan yuanwu, tau chi, ataupun MC, ataupun support-support yang lain sangat mudah buat kita kalau pakai JJ itu bersama jinsi untuk mencapai waktu yang sangat tinggi atau sangat bagus di hazard meski dengan echo yang tidak sempurna pun, hanya dengan C1 jinsi, saya bisa mendapatkan waktu di bawah 1 menit bersama semua support, support apapun yang ada di game ini lagi dengan ferina, saya berhasil menemukan rotasi yang baik, yang bagus dan mudah untuk ditiru kalian bisa mendapatkan waktu konsisten 30-40 detik di hazard setiap kalinya dengan menggunakan ferina, kalau kalian mau menggunakan ferina, kita langsung simak saja setelah ini saya still build echo yang dipakai selamat menikmati untuk echo yang dipakai di clip sebelumnya dengan tentunya dengan tentunya hanya channel dan C1 JJ itu adalah freezing frost freezing frost yang saya pakai ini belum sempurna jauh dari sempurna yang penting gak terlalu rendah crit rate dan crit damage nya bahkan belum lengkap masih banyak HP-HP ini nantinya kalau kita mendapatkan cost 4 dengan elemen frost elemen glasio yang lebih baik yang mungkin sifatnya seperti Jue bisa ditinggal bisa disummon itu pastinya jauh lebih optimal lagi dan walaupun invest nya baru segini baru fokus di 2 forte sekarang si Jin Si ini kembali menjadi Queen bahkan yang sangat paling pro di rotasi calcaro changli di youtube itu hanya bisa mencapai waktu 43 detik ini kalian bisa lihat kalian bisa tonton dan juga yang sangat mentok semua spek dari anchor nya anchor nya mentok juga cuma bisa mencapai waktu 39 detik kalian bisa lihat di sini dan kedua kedua karakter tersebut yang saya sebut tadi itu sangat susah mainnya dibandingkan dengan yang barusan kalian tonton clip nya JJ ini JJ ini juga bagus walaupun kalian sangat low spender atau tidak investasi banyak buat si JJ nya bahkan dengan senjata level 1 dia dengan mudah mencapai waktu 40 detik berkali-kali walaupun saya coba berkali-kali terus menerus mencapai waktu 40 detik dengan konsisten kalian bisa lihat di sini dan nanti saya perlihatkan echo nya yang tidak bagus juga tidak sempurna biasa aja gak ada damage nya ketika tidak selesai ketika 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 Terima kasih telah menonton! 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 masih banyak lagi support lain yang bisa dipakai bahkan yang semi DPS juga hasilnya juga mirip dan hampir semuanya tanpa harus diulang berkali-kali bisa selalu di bawah satu menit segitu bagusnya seorang JJ oleh karena itu kembali ke yang saya bahas di awal kalau kalian punya jinsi dan kalian pingin memainkan game ini dengan jauh lebih enak jauh lebih nyaman dan juga memang pasangannya yang sebenarnya sangat recommended untuk punya JJ yang dari saya ingat bahkan dengan senjata level 1 aja kita bisa konsisten 40 detik berkali-kali berkali-kali terus-terusan 40 detik jangan lupa di like di subscribe sampai ketemu lagi next time bye bye